Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur memperkenalkan Fintech Peer-to-Peer Lending kepada mahasiswa ITS. Melalui sosialisasi ini, Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan mahasiswa ITS. Fintech yang merupakan teknologi finansial sudah mulai berkembang di Indonesia, dan ITS yang merupakan kampus teknologi menjadi target utama OJK dalam sosialisasi layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau Fintech Peer-to-Peer Lending. Selain itu, mahasiswa ITS yang dididik sebagai teknoprener muda diharapkan dapat mengembangkan teknologi ini. Harapan saya sebenarnya sangat besar nih mas, kita berharap sebenarnya mereka bukan jadi karyawan di perusahaan fintech, itu mas salah satu paling kecil lah yang kita harapkan itu jadi karyawan. Tapi yang kita harapkan maka jadi teknoprener, mereka satu bikin perusahaan fintech sendiri, yang kedua atau mereka bikin perusahaan yang mau dukung kegiatan usaha fintech, seperti big data analitik, e-scoring, digital QYC, dan kawan-kawan itu. Itu mas, jadi mimpinya jangan hanya menjadi karyawan di perusahaan fintech, tapi buatlah fintech itu sendiri. Kalau gak fintechnya ya lembaga penunjangnya, perusahaan penunjang fintech, itu aja. Selain mendapatkan ilmu dari otoritas jasa keuangan, sosialisasi ini juga diberikan oleh salah satu perusahaan fintech yang berbasis di Jawa Timur, yaitu WinWin. Sebagai platform yang diawasi oleh OJK, WinWin mensosialisasikan bagaimana sistem mereka dalam menyediakan layanan investasi. Khususnya bagi para mahasiswa. Dari Gedung Rektorat ITS, Kru ITS TV, melaporkan.